selamat menikmati dan memimpin kita di dalam doa tolong ya ambil sikap masing-masing berdoa dimulai Bapak kami yang bertakta dalam kerjaan surga puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini kami akan percaya Tuhan kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini Tuhan bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tanganmu dari awal, pertengan, bahkan hingga akhirnya dan kami percaya biara kudusmu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini kami serahkan ya Tuhan ke dalam tanganmu dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya katakan amin anakku untuk kita belajar pendidikan agama Kristen hal-hal yang perlu kalian persiapkan yang pertama buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7 yang kedua Alkitab karena kita belajar firman Tuhan juga yang ketiga buku tulis dan alat tulis tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini jangan lupa ya tersenyum dan bersuka cita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian oke selanjutnya kita akan masuk ke matahari kita pada pagi hari ini tetap bersemangat ya baiklah anak-anak sebelum kita belajar kita akan lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama kita belajar bagaimana Allah memelihara semua ciptaannya yang kedua kita akan belajar juga aspek-aspek dari pemeliharaan Allah melalui pelestarian penyediaan dan pemerintahan jadi ada dua tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak silakan buka buku paketnya di bab yang kelima ya pada pagi hari ini kita akan belajar dengan judul Allah memelihara ciptaannya anak-anak mudra raya yang hebat manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan haleluya puji nama Tuhan pembacaan kita pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan boleh termaterai di dalam kehidupan kita anak-anak yang terkasih kita lihat ke materi kita bagian A pengantar pembahasan bab 5 mengenai Allah memelihara ciptaannya khususnya alam ciptaan kamu dibimbing untuk memahai bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya termasuk alam dan lingkungan hidup meskipun manusia cenderung merusak alam ataupun terjadi bencana akibat kejadian alam namun pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti ia terus berkarya dalam hidup manusia dan alam lingkungan hidup puji nama Tuhan pada pagi hari ini kita sama belajar bagaimana Allah tidak pernah berhenti untuk terus memelihara ciptaannya Allah yang mencipta Allah juga yang menjaga bahkan Allah juga yang terus memelihara agar keseimbangan tetap terjaga bayangkan kalau keseimbangan tidak terpelihara dengan baik oleh Allah maka sering terjadi yang namanya bencana bencana yang begitu dasyat tetapi Bapak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti dalam kendalinya Tuhan ceritakan pengalamanmu memelihara hewan atau tumbuhan di rumah apa yang kamu lakukan dalam memelihara tumbuhan atau hewan di rumah bagaimana kalau tanaman yang kamu melihara mati atau hewan sakit ataupun mati bagaimana cara kamu menghadapinya pasti amat menyedihkan jika kita sudah bersusupaya melihara hewan atau tumbuhan tetapi akhirnya mati dari pengalaman itu dapatkah kamu bayangkan Allah yang maha baik itu menciptakan dan memelihara manusia dan seluruh ciptaannya kita juga belajar bagaimana kalau kita punya hewan atau punya tumbuhan yang kita istilahnya tanam kita rawat kita pelihara tetapi apa yang kita pelihara itu tidak terlalu mati atau hewan peliharaan kita yang kita sayang kita perlakukan semikan rupa baik tetapi binatang atau hewan atau tumbuhan tersebut mati biasanya ada kesedihan nah hal tersebut juga digambarkan bagaimana Allah menciptakan segala suatu maha baik atau sungguh amat baik nah anak-anak silahkan buka di kejadian pasangan pertama disana diteritakan bahwa segala suatu yang diciptakan oleh Allah sungguh amat baik jadi tidak ada yang tidak baik diciptakan oleh Allah oleh karena itu patut kita syukuri di dalam kehidupan kita bahwa Allah tetap memelihara ciptaannya anak-anak silahkan buka buku paketnya halaman 35 kita masuk poin B Allah memelihara ciptaannya kegiatan yang satu mempelajari gambar nah anak-anak silahkan lihat gambar ada gambar A dan juga gambar B nah teliti gambar A dan B di atas kedua jenis gambar tersebut menunjukkan keadaan yang sungguh berbeda ceritakan apa yang terjadi dalam gambar gambar tersebut sangat jelas ya gambar A yang pertama itu ada gunung terus ada lembah terus ada sungai terus ada pepohonan yang kelihatan hijau terus bagian A yang kedua itu ada gambar bunga yang tumbuh dengan begitu indah terus ada gambar capung kalau salah ya terus ada gambar pepohonan terus ada jalan nah sementara gambar B kita lihat sepertinya terjadi banjir atau tsunami ya situ ada kelihatan tepi pantai ada gelombang laut nah bagian B yang kedua itu ada gunung yang meletus nah dalam gambar gunung meletus tsunami banjir dan lain-lain apakah yang dapat kamu lihat apakah setelah semua peristiwa itu terjadi manusia dan alam tidak bertumbuh lagi akan tetap tumbuh lagi anak-anak kita lihat bagaimana terjadi banjir terjadi tsunami kalau kalian yang pernah lihat atau pernah lihat tayangan ulang tsunami yang terjadi di Aceh ada tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 ya tsunami cukup menyerang begitu banyak orang ya banyak orang yang meninggal tetapi kita lihat bagaimana Aceh tetap ada dan Aceh kembali lagi jadi Allah tetap memelihara semua ciptaannya jadi kita percaya bagaimana Allah akan terus dan tidak akan pernah berhenti untuk terus menjaga bahkan memelihara semua yang ada dalam alam semesta ini karena kita percaya alam semesta ini diciptakan oleh Allah itu sendiri Allah bertanggung untuk menjaga bahkan terus melestarikannya nah setelah kita lihat gambar A dan B nah disini lihatlah gambar berikut planet dan tata surya kita menunjukkan betapa Allah maha besar telah menciptakan semuanya dia tidak hanya menciptakan namun juga memelihara jadi inilah luar biasanya Allah Allah bukan sekedar menciptakan manusia menciptakan alam semesta tanpa menjaga atau tanpa memeliharanya tetapi setelah Allah menciptakan semuanya Allah tetap menjaga bahkan Allah tetap melihara semua ciptaannya inilah kebaikan kebesaran keagungan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita nah selanjutnya nanti kita akan belajar planet dan tata surya bagaimana Allah juga mengatur segala sesuatunya sehingga segala sesuatunya bergerak pada porsinya itu semua dalam kendali dan kehendak Tuhan selanjutnya anak-anak silahkan lihat gambar planet dan tata surya papa rasa kalian sudah cukup hafal ya nah bumi menempati urutan yang ketiga sementara yang pertama yang dekat dengan matahari itu ada merkurius yang kedua venus yang ketiga bumi yang keempat mars nah itu disebut dengan planet dalam nah sementara planet luar disitu ada jupiter ya yang paling besar terus saturnus uranus neptunus ya jadi ada delapan planet ya jadi bumi menempati urutan ketiga bayangin ya kalau bumi menempati urutan pertama panasnya seperti apa bapak juga gak tahu ya yang pasti semuanya itu berputar pada porosnya artinya segala suatunya ada yang mengatur pertanyaannya siapa yang mengatur bukankah ala itu sendiri ala yang menciptakannya ala yang menempatkannya sesuai pada porsinya sehingga segala suatu berjalan sesuai pada aturannya bumi berputar pada porosnya walaupun bumi berputar ya kita tidak merasa bahwa bumi sedang berputar padahal bumi sedang berputar artinya ala sedemikian rupa ketika menciptakan segala suatu indah atau sempurna sehingga kita merasa bahwa bumi tidak berputar seharusnya bumi berputar itulah hebat dan ajaibnya Tuhan menciptakan segala sesuatu nah selanjutnya kita lihat bahwa pemeliharaan ala tidak pernah berhenti setuju ya kalau ala akan terus bekerja bahkan ala terus memelihara apa yang ala ciptakannya meskipun manusia secara sengaja maupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai cara dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia namun pemeliharaan ala terus berlangsung buktinya setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan misalnya setelah tsunami alam yang rusak dan korok-koronda secara peran lahan mengalami pemulihan kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan meskipun semua yang tidak pulih kembali seperti sedia kalah namun manusia dalam tetap bertumbuh hal ini membuktikan bahwa pemeliharaan ala terus berlangsung di dalam kehidupan manusia dan alam semesta jadi kita lihat bahwa Allah tidak akan pernah berhenti di dalam memelihara ciptaannya walaupun dikatakan tsunami bencana alam segitu yang mempunyai peranda keadaan tetapi kita lihat bagaimana manusia dalam manusia terus mengalami pertumbuhan anak-anak kalau kalian lihat manusia sekitar 8 miliar hampir 8 miliar jumlah manusia yang hidup hari-hari ini artinya manusia dan tumbuhan atau manusia dan alam ini akan terus mengalami yang namanya tidak akan pernah berhenti itu semua karena bukti dan nyata Allah yang menjaga Allah yang menelihara bahkan Allah yang menciptakan segala suatu ciptaan Allah itu maha baik ciptaan Allah itu sempurna selanjutnya silahkan buka buku paketnya halaman 37 kegiatan 3 mendalami Alkitab setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi seperti dalam kejadian pasal yang 1 ayat 1 dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri sebaliknya dia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya Allah bukanlah seperti seorang alih pembuat jam yang membuat bumi menjalankannya dan kini membiarkannya berjalan sendiri dia adalah Allah Bapak penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya perhatian Allah yang terus menerus atas ciptanya dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa jadi kita lihat bahwa Allah bukan sekedar menciptakannya lalu membiarkannya tetapi Alkitab menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta dengan isinya dan Allah juga memelihara semua ciptaannya Allah tidak membiarkan begitu saja Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih Allah yang senantiasa tetap peduli dengan ciptaan dan terus menerus akan menjaga ciptaannya khususnya manusia hewan dan tumbuhan selanjutnya kita akan belajar aspek-aspek pemeliharaan terdapat tiga aspek dalam pemeliharaan Allah seperti berikut ini yang pertama dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya kita lihat pengakuan Daud itu jelas keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah hukummu bagaikan samudera yang hebat manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan masmur pasaran ke 36 ayat 7 seperti yang telah kita bacakan bahwa Daud menggambarkan bahwa keadilan Allah itu seperti gunung anak-anak kalau kita berbicara tentang gunung artinya kita berbicara tentang sesuatu yang bisa kita lihat bukan sesuatu yang tidak kita lihat ya gunung kalau tidak bisa kita lihat keterlaluan gunung biasanya mencapai ribuan meter dari atas permukaan laut artinya bahwa keadilan Allah itu bisa kita lihat dengan mata kita artinya kenapa tidak digambarkan keadilan Allah seperti manisnya madu seperti itu ya tetapi disini digambarkan bahwa keadilan Allah itu seperti gunung artinya gunung gunung itu sesuatu bisa kita lihat adanya Tuhan itu seperti itu ya terus hukum-hukumnya Tuhan bagikan samudraya yang hebat artinya hukum-hukumnya Tuhan itu sangat terbuka sangat kelihatan digambarkan seperti samudera dan samudera bukan sesuatu yang sempit ya samudera sangat luas kalau kita lihat samudera Atlantik ya artinya perbandingan antara daratan dengan laut luas mana sangat luas laut artinya hukumnya Tuhan itu merupakan sesuatu yang adil hukumnya Tuhan itu sesuatu yang hebat tidak ada manusia yang bisa menandingi hukumnya Tuhan hukumnya Tuhan akan berjalan tidak ada yang bisa membantahkannya dalam diterjemahkan bahasa inggrisnya menggunakan kata peliharakan kuasa Allah melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus sebagaimana ditegaskan dalam oleh Rasul Paulus dalam Kolosus 1 ayat 17 ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa sesuatu sebelum dunia dijadikan Yesus sudah ada artinya segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus itulah ajaibnya Tuhan di dalam kehidupan manusia yang kedua anak-anak kita belajar penyediaan Allah bukan saja melestarikan bumi dan ciptaannya sangat jelas tetapi dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu baik manusia hewan dan tumbuhan jadi setelah Allah menciptakan segala sesuatu Allah melestarikan sesuatu ternyata Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaannya nah ketika Allah menciptakan bumi dia menciptakan musim terus kejadian 1 ayat 14 terus dan Allah memberikan makan manusia dan hewan itu dalam kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 30 nah setelah air bah menghancurkan bumi Allah memperbaharui janji penyediaan ini dengan berfirman selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam kejadian pasal 8 ayat 22 beberapa masmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya karena misalnya dalam masmur 104 ayat 1 sampai 35 dan masmur pasal 145 ayat 1 sampai 21 Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara ayub pasal 38 sampai dengan pasal 41 dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang seperti Matius pasal yang ke 6 ayat 26 sampai dengan ayat 30 bagaimana Allah juga memelihara burung-burung di udara Allah yang memberikan makan terus bunga di bakung yang begitu indah Allah sendiri yang menciptakan semuanya itu artinya Allah yang menciptakan Allah juga yang tetap memelihara ciptaannya tersebut tidak ada manusia yang mampu memelihara ciptaan Allah seperti Allah itu sendiri jadi Allah setelah Allah menciptakan Allah melestarikan terus Allah juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya itu baik tumbuhan baik hewan dan juga manusia kita lihat walaupun banyak pohon-pohon yang ditebang tetapi tetap ada tumbuh lagi pohon-pohon yang lain demikian dengan hewan walaupun kita dengar ada hewan yang dimusnahkan tetapi tetap ada ada hewan walaupun semakin sedikit semakin langka demikian dengan manusia manusia walaupun ada yang mengalami kematian tetapi kita lihat manusia hampir mencapai delapan meliar artinya manusia akan terus menerus ada demikian dengan tumbuhan dengan alam ciptaan ini jadi Allah sangat-sangat mengerti dan peduli atas kehidupan manusia inilah anugerah yang terbesar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita Allah sudah menyiapkan atau menyediakan apa yang kita perlukan baik tumbuhan maupun hewan yang ketiga kita lihat bagaimana aspek dalam pemeliharaan Allah yang ketiga pemerintahan di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya dia juga memerintah dunia ini karena Allah berdaulat peristiwa-peristiwa dalam secara terjadi menurut kehendak dan dalam pengawasannya kadang-kadang dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud pendabusannya sekalipun demikian dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya setelah terjadi bencana kehidupan terus berlanjut mungkin kamu bertanya jika Allah memang maha kuasa mengapa ia membiarkan terjadi bencana dan kerusakan alam mungkin ada kalian yang bertanya jika memang Allah berkuasa Allah yang maha baik kenapa seolah-olah Allah membiarkan bencana segala-satu yang buruk terjadi bahkan kerusakan demi kerusakan terjadi dosa telah menyebabkan manusia melakukan segala-segala demi memenuhi kepentingan dirinya sendiri termasuk dalamnya menguruk alam tampak batas semua hasil bumi baik yang berasal di dalam perut bumi minyak gas terus minyak gas besi timah emas terak dan lain-lain diambil secara serakah pertambangan-pertambangan yang dibuat perusahaan alam hasil hutan diambil sebanyak-banyaknya pendabangan pohon dan tanaman lainnya menyebabkan hutan menjadi gundul dan terjadi erosi dan panjir yang tak jarang menyebabkan manusia menjadi korban jadi sangat jelas ya bagaimana kita lihat bahwa segala sesuatu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini khususnya mengenai bencana dan segala macam itu berserakan kehendak terus disertai dengan pengawasannya Tuhan jadi semua dalam pengaturannya Tuhan tetapi itu bisa terjadi karena keserakahan manusia karena dosa manusia dosa manusia yang menyebabkan manusia biasanya mengambil hasil bumi dengan tampak memperhatikan keseimbangan alam sehingga seperti yang telah kita bacakan tadi kalau terjadi hujan banjir karena hutan ditebang secara liar tidak ada penanam kembali atau rebosasi kembali artinya bahwa ketika manusia seraka mengambil hasil bumi tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada maka kerusakan atau bencana alam pasti terjadi walaupun kita tahu Allah yang mengatur Allah yang memerintah atas semuanya semua terjadi atas pemerintahan Allah semua dalam kendalinya Tuhan seburuk seberat apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi atau bencana alam ingat itu menurut gandak Tuhan kedua ada dalam pengawasan atau pengaturannya Tuhan puji puji nama Tuhan kita masuk di kesimpulan kita pada pagi hari ini yang pertama Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa karena bumi dan manusia tidak sama lagi manusia berdosa selalu ingin memuaskan dirinya sendiri mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya maupun kelompok pemeliharaan alam menjadi piritas terakhir dan bukan yang terutama bahkan dengan menggunakan ayat terkitab bahwa manusia adalah makhluk mulia yang diberi tugas untuk mengolah bumi dan seolah-olah manusia diberi hak untuk mengambil banyak dari alam tanpa memperhitungkan keberlangsungan alam dan kepentingan maluk hidup yang ada di dalamnya selanjutnya bumi yang indah permaik dirusak dan porak poranda banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah karena habitat mereka dirusak maupun hancur meskipun demikian alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya anugerah yang terbesar kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup puji nama Tuhan nah pesan Bapak buat kalian bagaimana kita terlibat dalam pemeliharaan ciptaannya Tuhan nah hal sederhana yang bisa kalian lakukan adalah jangan membuang sampah sembarangan khususnya sampah plastik sampah-sampah yang sulit terurai nah jika kalian sudah melakukan hal yang demikian artinya kalian juga memelihara ciptaannya Tuhan nah sekarang kita masuk tugas ya disini ada tugas siswa tugas kalian cuman satu ya membuat clipping yang disertai komentar pendek berdasarkan pembacaan Alkitab nah disini dalam kejadian pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua terus keluaran pasal 23 ayat 2 terus ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 2 nah masmur pasal 19 ayat 1 terus masmur pasal 104 ayat 24 dan selanjutnya nah buatlah clipping berita dan gambar dari koran majalah internet atau sumber lainnya mengenai daerah-daerah dimana alam dan lingkungan hidup dipelihara dan daerah-daerah dimana alam dan lingkungan hidup dirusak dan membawa bencana nah kalian diminta ya untuk mencari sumber-sumber baik koran baik majalah baik internet atau sumber-sumber lain di youtube di segala macam nah kalian untuk diminta daerah-daerah yang lingkungan hidup di belahara dan daerah-daerah dimana alam dan lingkungan hidupnya dirusak dan menyebabkan bencana jadi ada dua yang kalian tampilkan nah bagaimana keadaan daerah yang apa namanya lingkungannya dipelihara dijaga nah yang kedua daerah yang lingkungannya rusak dan menyebabkan bencana terjadi tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya jika di tempat musuh untuk memperoleh gambar koran maupun tidak ada akses internet kamu dapat menggantikan dengan pengamatan data alam dan lingkungan hidup di daerahmu jadi bagi kalian yang memang kendala soal internet atau soal kuota segala macam mungkin ini solusi buat kalian kalian disuruh untuk meneliti keadaan tempat tinggal kalian nah disitu kan kelihatan kalau orang yang memelihara lingkungannya akan seperti apa nah sementara orang tidak memelihara lingkungan tempat tinggalnya akan seperti apa nah tulis hasil pengamatanmu kemudian pilihlah salah satu bagian alkitab yang tercantum di atas nah setelah kalian melakukan pengamatan dan kalian tulis hasil laporan kalian daerah yang pelihara terpelihara terus daerah yang tidak terpelihara dengan baik sehingga menjabat bencana nah setelah itu kalian tinggal pilih ayat-ayat di atas sesuai dengan yang kalian bahas jadi pilih salah satu jangan semua ya misalkan contoh ayub 37 14-18 tulis aja atau ulangan atau keluaran dari salah satu alkitab yang kalian pilih berdasarkan hasil laporan kalian puji nama Tuhan anak-anak pada pagi hari ini kita telah selesai matahari kita sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini mari kita berdoa nanti Bapak akan mimpin kita dalam doa ambil sikap masing-masing ya mari kita berdoa Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga kami mengucap syukur buat pagi hari Tuhan kami telah menyelesaikan untuk proses belajar pada pagi hari Tuhan kami bersyukur Engkau Allah tetap memelihara kehidupan kami Tuhan berkati untuk aktivitas kami selanjutnya Tuhan kami serahkan semua ke dalam tanganmu berkati kami semua Tuhan dalam keluarga kami dalam pendidikan kami bahkan di dalam masa depan kami Tuhan kami percaya Engkau Allah pasti memberkati kami Tuhan ampuni selai dosa dan pelanggaran kami di sepanjang hari Tuhan karena kami manusia yang terbatas manusia yang tidak terluput dari dosa terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa yang percaya katakan Amin selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan kita yang akan datang Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya